Kau gadisku yang cantik Coba lihat aku disini Disini ada aku yang cinta padamu Kau gadisku yang manis Coba lihat aku disini Disini ada aku yang sayang padamu Walau ku tahu bahwa dirimu Sudah ada yang punya Namun kan ku tunggu sampai kau mau Jangan-jangan kau menolak cintaku Jangan-jangan kau ragukan hatiku Ku kan selalu sejam menunggu Untuk jadi pacarmu Jangan-jangan kau tak terima cintaku Jangan-jangan kau dirahkan pacarmu Ku putuskanlah saja pacarmu Langgu bilang I love you Pacarmu Oh 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 認 корабu Papa sudah ketemu sama orang yang menolong kamu Sebelumnya, dimelatih untuk Marvel Dan bahkan sudah datang ke kantornya Tapi papa tidak berharap Kalau yang menolong itu adalah Dika Aurel mana? Aku mau ngomong sama dia Aurel udah pergi, dia pulang ke rumah papanya Tahu gak sih kamu, Dik? Gara-gara kamu, Aurel tuh marah banget Kalau kita ada Dika nanti Aku bakalan bikin kamu selalu nyaman di deket aku Marvel, denger ya Aku itu gak suka kalau kamu bisa pacaran sama Keisha Emangnya kenapa? Marvel! Apa-apaan sih nih? Hah? Enggak, tadi ya aku pengen bantuin kamu aja, kesian Lagian, sendirian, lembur kan gak enak Maaf Kamu bangun tuh adik tuh yang teak Kalian ini apa-apaan sih? Kalian tuh mau kerja, kamu ngapain? Diet, kamu itu jangan marah-marah dulu Tadi itu aku lembur sendirian, gak ada siapa-siapa disini Aku juga bingung kenapa Marvel kok tiba-tiba ada disini Ya iya, emang tadi aku sengaja bantuin kamu Bukan yang terima kasih, aku malah marah-marah juga Bantuin dong, jelasin ke dia Emang kita gak salah kok? Serius? Kamu juga Tadi siang saya minta bantuan kamu Kamu bilang gak bisa Terus kenapa tiba-tiba kesini? Iya bu, ini kan inisiatif mendadak Maaf banget ya Emang ganggu ya? Makasih dong Iya sih Udah kedinginan tadi tidur Aku kasih jaket Enggak diilarin kan? Marvel Ah, udah diem Kalian pikir aku percaya sama sandiwara kalian? Aditya, kamu ini ngomong apa sih? Kamu tau kan maksud takumil? Kalian berdua tuh pasti udah janjian kan? Udah lah, ngosah bohong Lo tuh kenapa sih? Sensitive banget Pikir dulu dong baru ngomong Iya Orang gue ngapa-ngapain emang hati Gila ya Yang salah sangka gitu loh Susan dosa lo men Emang lo gak ngerti-ngerti ya? Gue sama Melati itu cuman Ada affair Gitu kan maksud lo? Vel, gue kasih tau ya Jangan mentang-mentang lo anak punya perusahaan ini Lo bisa senaken sama karyawan disini Apalagi sama Melati Ingat Vel Melati itu calon istri gue Aditya Kamu itu jangan ngomong sembarangan ya Kita bilang sekarang Mel Ibu juga tau Eh, aduh Untung ketang kemana nih Aku yakin Aku pasti bisa dapetin hatinya Marvel lagi Kenapa sih aku harus mutusin dia dulu Beko banget Meskipun dia cuman anak tiri pemilik Royal Supermarket Aku bisa manas-manasin dia supaya dia dapetin harta papa tiriin Aditya Kamu tuh kasar banget sih sama aku Sampai kapan kamu memperlakuin aku kayak gini? Sampai kapan kamu mau terus permainin aku? Kayaknya kamu demen banget ya kalo kita terus berantem Siapa juga sih yang mempermainkan kamu? Kamu tuh harusnya sadar Rasa cemburunya kamu Sikap posesifnya kamu Itu adalah pangkal dari pertengkaran kita Wajar dong kalo aku curiga Jelas-jelas kamu bilang hari ini tuh kamu gak lembur Eh, gak taunya kamu lembur Sama Marvel dan satu ruangan pulang malam-malam gini Gimana aku gak cemburu coba? Ya ampun, Dit Aku itu kan kerja Aku juga mana tau kalo misalnya tiba-tiba ada lembur Kerja? Kamu bilang kerja? Sementara tadi tuh kamu tidur Dan di ruangan itu ada cowok yang jelas-jelas suka sama kamu Mel Kantor itu gak bisa disamain fungsinya kayak hotel, tau gak? Kamu ngomong apa barusan? Kamu pikir aku coi murahan Asal kamu tau ya Aku sama Marvel tuh gak ngapa-ngapain tadi Dan aku juga gak tau kalo Marvel tuh ada disana Dan satu hal lagi yang perlu kamu tau Aku sangat tersinggung sama omongan kamu yang barusan Kamu sendiri gimana? Kamu pikir aku gak tersinggung apa? Terserah Mel Mel Melati Mel Mel Kamu semalam kok pulangnya malam banget? Aku lembur, mah Lembur Kata Aditya kamu gak lembur kok Kamu kemana sih Mel? Mah Mama itu kan gak ngerti kerjaan Melati tuh kayak gimana Kapan Melati harus lembur, kapan Melati pulangnya cepet Melati tuh gak bisa prediksi Kamu kok ngomongnya gitu sih Mel? Mama kan cuma nanya aja Ini abisnya Mama sih Pertanyaan Mama itu terlalu memojokkan aku tau gak? Ya ampun Tuh Pak, liat tuh anak Papa Walau cuma ditanya sama Mama Eh, ngejawabnya malah kayak gitu Apa yang dibilang Melati itu benar Kita itu gak bisa prediksi kapan kita sibuk, kapan kita enggak Kapan kita bisa pulang cepet, kapan kita enggak Papa kok gak belain Mama sih? Malah belain Melati Emang Cuma Dika yang paling ngertiin Mama Yaudah, sekarang Mama susul aja Dika Pergi ke rumah mertuanya Dan ceritanya semua sama dia Ih, Papa Selamat ya, Tia Aku berangkat ya, Rel Ntar kamu pulang sendiri aja ya ke rumah Tapi Aku masih betah disini, Dik Rel Kita kan udah sepakat Kamu sama aku mau pulang ke rumah aku Udah lah, Rel Ntar Papa sama Mama nyariin kamu terus Yaudah deh, ya Yaudah, aku berangkat ya Iya, Ibu Ibu, kenapa sih? Kok ngeliatinnya kayak gitu? Marvel Saya kasih tau ke kamu ya Kalau memang kamu ada tugas Terus kamu gak bisa ngerjainnya Kamu gak sosok-sosokan tiba-tiba ngerjain semuanya begitu dong Oh, tentang yang kemarin Soal yang tadi malam kan? Maaf ya Soal semalam? Emang ada apa diantara kalian semalam? Begini Tadi malam aku gak sengaja untuk ngebantuin ibu ini Untuk ngebuat laporan kita Dan tiba-tiba aja saat namanya dateng Jadi ribet deh Oh, jadi Mas Hadid semalam kemari Siapa lagi? Fel Mulai sekarang tolong kamu konsekuen dengan apa yang kamu bilang Siap, Bos Kamu itu suka ya sama Melati? Suka? Apa? Jangan-jangan kau menolak cintaku Jangan-jangan kau ragukan hatiku Kalau ngeliat laki-laki itu sama siapa Kenapa aku gak rela banget ya? Enggak Aku gak bakal kasih siapa sama laki-laki lain Tapi kalau gitu aku egois banget Kenapa aku gak bisa bohongin diri aku sendiri Kalau sebenarnya aku masih cinta sama siapa Hai, Fel Loh, Ki? Kok kamu mau dateng sini tuh? Sengaja Mau kasih kejutan aja buat kamu Boleh kan? Keisha Ini tuh masih jam kerja Jadi kamu gak bisa dateng seenaknya begini Karena itu akan mengganggu semua karyawan Melati Aku dateng ke sini cuma pengen ketemu sama anak pemilik perusahaan ini Aku rasa gak ada masalah, ya kan? Iya Tapi kamu kan bisa nemuinnya pada jam istirahat Sebentar lagi jam istirahat Dan aku dateng ke sini mau ngajak Marvel buat makan siang bareng aku Marvel Kamu mau kan makan siang bareng aku? Iya, tapi traktir ya Iya Keisha Tolong hargai saya sebagai pimpinan di sini ya Melati Meskipun kamu pimpinan divisi Kamu gak punya hak untuk ngelarang aku ketemu sama Marvel Iya, kamu tuh di sini cuma pegawai biasa aja Cuma bedanya kamu punya predikat pimpinan Sedangkan Marvel Walaupun dia bawahan kamu Dia adalah anak pemilik perusahaan ini Marvel Tolong ajak pacar kamu itu keluar Karena saya yakin kehadiran dia di sini tuh mengganggu semua karyawan Ya ampun Bu, udahlah Bu Gak selesai sih kayak gitu Dia kan juga cuma pengen ngajakin aku makan siang doang Oke, ya Aku kan belum resmi jadian sama kamu Kok kamu pengen-pengen tanah aku aja sih? Bu, Marvel Ini kan karena aku sayang sama kamu Yuk Udah ya, yuk Nah, Adit Melati kan belum pulang dari kantor Iya, Tante, saya tahu Saya ke sini mau ketemu sama Tante kok Bukan sama Melati Memangnya ada apa? Tante tolong bujuk Melati ya, Tante Supaya dia mau cepat nikah sama saya Kamu serius? Iya, Tante Saya pikir dengan cepat menikah itu lebih baik Iya, iya Nanti Tante coba bujuk dia, ya Ini ada sedikit hadiah buat Tante Apa ini, Nak Adit? Biar nanti Tante langsung buka aja, ya Saya mau pulang dulu Terbisi, Tante Makasih, ya Apaan sih? Ya ampun Cincin berlian Well, kok sekarang Melati itu berubah ya? Apa yang berubah? Kayaknya masih cantik deh, masih oke ah Bukan itu maksud aku Ya, sekarang dia berubah Jutek banget sih sering marah-marah gak jelas kayak gitu Oh, itu ya Kata orang sih Akan belum pernah Orang kalau udah pengen married Yang bawahnya kayak gitu Marah-marah mulu Stress Ngerti kan? Stress Harusnya dia seneng dong mau dinikahin sama Aditya Itu kan menunjukkan kalau Aditya serius sama dia, ya kan? Mungkin aja, justru malah gara-gara dia pengen married sama Aditya Yang sebenarnya dia gak mau Jadi dia stress Mungkin dong Ya gak sih? Emang dia gak suka atau gimana, ya kan? Well Kamu itu suka ya sama Melati? Suka Apa? Hah? Aku suka Semangat kerjanya tinggi Pinter Cantik Dia adalah perempuan yang mempunyai emansipasi tinggi Dan aku yakin Aku juga suka nih ya Aku bangga sama dia sebagai Dia itu akitar aku tuh aku bangga Serius Oh Iya Makan Aurel Bukannya hari ini kamu mau pulang ke rumahnya Dika? Namanya kenapa kalau aku disini? Kamu gak suka? Oh Atau Kalau aku ada disini, ruang gerak kamu jadi gak bebas ya? Bukan begitu, Aurel Kalau Dika sampai tahu, dia pasti marah So tahu banget sih kamu Seandainya pun Dika marah Marahnya sama aku, hubungan sama kamu kan? Repot deh Aurel, kamu belum pulang sayang? Pulang kemana? Ini kan rumah aku, Omah Aurel, kamu gak boleh ngomong begitu sayang Kamu kan udah istrinya Dika Kamu sepakat kan mau tinggal di sana Jadi sekarang mendingan pulang ya? Eh, omah kok gitu sih? Nggak mau? Ya ampun, K, kamu tuh kebiasaan deh Belum nyampe rumah aja udah nelfon aku lagi ya Ampun, aduh, kenapa sih? Hah? Eh, hati-hati dong di jalan udah deh Iya, iya, pokoknya pasti Aku kebiasaan kamu ya Iya Ya, bye Marvel Tugas yang aku kasih tuh udah selesai? Belum, Bu Ini dikit lagi Makanya, kalau kerjanya tuh jalan nelfon mulu Gak bertanggung jawab banget sih Halo Iya Iya bisa kok Hari ini aku gak ada apa-apa Katanya kalau kerja Yang lagi nelfon-nelfonan itu gak bertanggung jawab Didit, nanti aku telfon kamu lagi ya Iya, iya, iya Puas Lumayan Oma Bahagia atau enggak Saya ini suami Aurel Jadi saya harap Oma gak usah iku campur masalah rumah tangga saya sama Aurel Jangan-jangan kau menolak cintaku Jangan-jangan kau ragukan hal-hal Lo, emang bener kok Ibu melatih ini emang tadi gak profesional Harusnya kan dia memberi contoh yang bagus buat bawahannya, ya kan? Jadi lo pikir calon istri gue ini gak bisa kasih contoh yang baik buat bawahan kayak lo? Did, Marvel itu memang bener Tadi aku habis nenggur dia Tapi sehabis aku nenggur dia, aku ngelakuin hal yang sama dengan dia, berarti aku juga gak bener dong, aku salah dong Eh, lo tuh jangan marah-marah muluin apa sih? Cepet tua lo, udah tua, kurus, stroke Duh, mau, apa? Shhh, yaudah, kita pulang yuk Ya Ika, kamu udah pulang, Aurel mana? Jadi dia belum pulang? Loh, kok malah nanya mama? Aurel kan istri kamu Iya, ma Tapi dia katanya mau pulang duluan kesini Mungkin dia masih di jalan kali ya? Gak mungkin Biar aku susul dia ke rumahnya ya, ma Aduh, Mama, ngapain sih, Ma? Malam-malam kayak gini, bukannya tidur, malah kerja-kerja kayak gini Ya beres-beres lah, gak enak kan dilihatnya berantakan Iya, tapi masa sendirian? Itu mantu sih, Bawel Aurel mana, mana? Kok dia gak bantuin sih? Shhh, ngomongnya jangan keras-keras dong Kan gak enak kalau sampe didenger sama Oma dan sama Aurel Eh, tolong buatin aku kopi dong Oi, cewek, buat sendiri kali Gak liat tuh, Ma boleh kerja Kamu mau bikinin gak? Iya, sebentar ya, Aurel Aduh Masih aja ya Mulut doang yang bisa kerja Badannya gak bisa Eh, lo mulutnya resi banget ya Kali ini lo gue maafin Tapi lain kali awas ya Karena gue kayaknya itu pasti dikit Cepetan Yaudah, aku mau bobo dulu Mel Aku minta kamu fokus ya sama perhubungan kita Mel, aku serius Apa perlu? Aku ngomongnya pake toa ya sama kamu Aku udah berkali-kali kan bilang sama kamu kalau aku tuh belum siap untuk nikah Oke Kita bicara ini nanti aja Sekarang kamu masuk ya istirahat Kamu hati-hati ya Mudah-mudahan Tante Selva bisa ngepujuk Melati biar dia cepet nikah sama aku Tadi kan aku udah bilang sama kamu, supaya kamu pulang Kalau aku mau pulang bareng kamu, Dik Terus kenapa tadi pagi kamu gak bilang? Dika, Oma mau bicara sama kamu Yuk ke kamar Oma, aku ikut ya Jangan Aurel Oma cuma mau bicara sama Dika Kamu tunggu sini ya Yuk Dika Dika Oma mohon sama kamu Kamu sama Aurel tinggal disini ya Kamu mau kan? Maaf Oma Tapi saya ini kan cowok Masa Aurel yang bawa saya? Tapi Aurel di rumah kamu gak bahagia Gak bebas katanya disana Dika Oma Bahagia atau enggak Saya ini suami Aurel Jadi saya harap Oma gak usah ikut campur masalah rumah tangga saya sama Aurel Dika Kamu ngomong sama orang tua Jadi harus sopan Oma bicara begini demi kebaikan kalian Bukan demi kebaikan saya atau Aurel Tapi ini semua demi kebaikan Oma kan? Sopan dong kamu Dika Kamu mau sopan dong sama Oma Udah deh, Rell Aku gak mau memperpanjang masalah ini lagi Sekarang juga kamu beres-beres Aku tunggu di mobil Oma Oma Maafin Dika ya Dik Kenapa sih kamu tuh gak bisa bujuk papa kamu Supaya kita bisa pindah di rumah itu Rell Kamu bertahan ya Kamu coba dong menyelesaikan diri sama keluarga aku Dik Gimana aku bisa nyisuhin diri Kalau papa sama adik kamu aja gak suka sama aku Rell Mereka tuh sebenarnya sayang sama kamu Cuman kamunya aja yang gak ngerasain Kamu tuh gak mau maafan sih Emangnya apa sih yang kurang dari aku Aku tuh udah bersoha baik sama mereka Tapi mereka tetep jutek sama aku Liatin aja Kalau sampai satu tahun ini mereka tetep kurang ajar sama aku Apa lagi kalau sampai bikin aku mati Mati? Jangan hiperboles dong, Rell Masa gitu aja mati sih? Aku serius Bayangkan? Akhirnya kamu keluar juga Kamu ngapain? Ya pengen ngajak kamu bareng ke kantor Ya ampun Repet-repet banget Lagian kenapa gak nungguin di dam sih? Nama juga kejutan Yaudah, berangkat yuk Aurel Mama seneng banget deh Akhirnya kamu pulang lagi kesini Aku berangkat kantor dulu ya Iya, Ma Melatu juga berangkat kerja dulu ya Mau bareng, Mel? Boleh Ah, Dik Nanti sore kita main bowling yuk Aku gak bisa, Rell Aku sibuk di kantor Hari minggu aja ya Aurel Kalau suami mau kerja itu didoain Bukannya dimenengutin Maaf, Pa Kamu hati-hati ya Iya Aku pergi ya semuanya Assalamualaikum Waalaikumsalam Vel Melati kemana? Belum balik, Pak Ada apa? Mau suruh survei lagi ya? Oh, enggak Saya cuma mau nanyain hasil Persetasi dia yang kemarin Oh, yaudah Ntar kalau misalnya dia udah pulang Ntar lagi saya bilang Makasih ya Ya, oke Hah? Mau makan? Ya udah Iya, iya Janji ya Iya ya? Iya, iya Janji banget Iya ya Oke Ntar ya Yuk Bye-bye Wah, makin lama Lu makin deket ya sama Kesya Mau jadikan lagi ya? Cie Janjian terus nih sekarang Ya, enggak tahu deh Lumayan Lumayan gratis Pergi dulu ya, Ma Eh Mau kemana, Rel? Aku mau pergi keluar aja Soalnya Beti juga di rumah Udah gitu Dika juga enggak mau kan dia Ajak main bowling Kamu udah bersihin kamar kamu belum Nanti kalau Dika pulang Terus ngeliat kamarnya berantakan Kan kasihan Kalau Dika emang enggak suka Pasti Nanti dia juga rapiin kamarnya sendiri kan Ya udah deh Da Aduh, ya ampun Dasar Tuan Putri Disuruh ngebersihin kamarnya sendiri aja Enggak mau Aditnya mana sih? Hmm, belum jemput Hai, Adit Nungguin Adit ya Pulang bareng aku aja yuk Mau enggak? Tapi Ada tapinya sih Kita ke tempatnya Kesya dulu ya Karena aku udah janji sama dia Tapi abis itu aku janji Aku janji sama kamu Pasti aku antoni kamu pulang Mau? Mendingan pulang sendiri aja Masih jalan kaki Daripada kayak gitu caranya Beneran gak nyesel Yakin? Hmm? Jangan-jangan kau menolak cintaku Jangan-jangan kau ragukan Ada aja nih mobil Udah tau kok mau jemput Melati pake acara mogok lagi Gimana nih? Pak Jangan-jangan Si Marvel pasti lagi nyari kesempatan buat nganterin Melati Iya nih pasti Pasti dia lagi nyari kesempatan Pasal aja deh Dadah Ngapain belati kesempatan buat nganterin Melati pake acara Kamu jangan ngomel-ngomel dulu dong Santai dulu lah Santai aja Ya siapa juga yang marah-marah Siapa juga sih yang minta Shhh Diam dulu Diam dulu Diam dulu ya Jangan bawel Iya Marvel Kamu lagi di jalan ya? Oh enggak 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 Aku cancel ya Ada urusan yang lebih penting daripada kita jalan-jalan soalnya hari ini ya Sorry ya Loh kok ngedadak gitu sih? Emang ada apa? Ya ini urusan juga mendadak Maaf ya Kan jalan-jalan kan bisa kapan-kapan ya Bye-bye Halo Gila Ada apa sih sama Marvin? Atau jangan-jangan Dia malah jalan sama Melati lagi Kamu dengar sendiri kan? Kalau aku udah cancel Ketemuan aku sama Kesya Jadi sekarang ya terserah ibu Mau aku temenin Apa enggak? Ah bu Hello Mau atau enggak? Senyum dong Ma Apa, Dick? Aurel mana, Ma? Aurel udah pulang lagi ke rumahnya Dia tuh marah banget sama kamu Karena tadi kamu gak mau diajak pergi sama dia Apa pernah berubah ya dia? Biar aku telpon Udah-udah Biar Mama aja Biar saya yang angkat Halo Halo Bu Lili Bu Saya mau tanya Aurel ada di sana enggak bu? Aurel ada Sekarang lagi tidur Maaf nih Maaf nih Maaf nih Ceng Selva Kalau boleh Saya mau minta izin satu malem lagi Aurel tidur di sini Buat nemenin saya Iya bu Nanti saya bilang Dika ya Makasih Bu Lili Sama-sama Gimana, Ma? Gak pernah berubah deh tuh anak Demen banget balik ke rumahnya Ya udah lama, gak apa-apa Tapi Mama aja yang bilang apa-apa ya Eh Bentar kali Eh Marvell Makasih banyak ya Kamu udah mau ngebatalin janji kamu Demi nganterin aku doang Alah, udahlah gak usah ger dulu Semua orang juga giniin Kok aku paling gak tega aja Kalau ngeliat cewek Pulang sendirian malem-malem Berhati Aditya Loh Loh Oh Jadi ini alasan kamu Kamu mau mau cepet nikah sama aku Cuma gara-gara Marvell Aduh, aduh, aduh Jangan salah paham dulu dong Kamu ngomongnya gak usah pake urat gitu Kenapa sih? Terus apa coba Yang sekarang aku liat ini Aku gak bisa jemput kamu Terus kamu mulai jalan seenaknya sama Marvell Kamu juga kenapa? Gak jemput aku Terus tiba-tiba muncul dengan cewek lain Ngapain coba kalian berdua? Aduh Males deh Males deh ngeliat orang-orang Ribut-ribut kayak gini Oke Kita pulang aja Gak Aku gak mau Jadi kamu ngebatalin janji kita Cuma gara-gara melatih Kamu tega ya? Sebenernya ada apa sih Antara kamu sama melatih? Ya aku gak ada apa-apa lah Lagipula kan melatih kan Dutunangan sama Adit Mana mungkin aku ada apa-apa Ada-ada aja deh ya Ya, balik aja yuk Disitu, disitu, disitu Gak mau Awas ya, Vela Aku gak akan pernah biarin kamu Deket-deket sama melatih Ditolong ya Jangan terlalu posesif Gimana aku sama posesif coba Aku udah pernah bilang sama kamu Kalau aku gak suka ngeliat kamu deket sama Marvel Begitupun sebaliknya Marvel Eh, orang hutan Lo pikir ini di hutan apa? Jangan teriak-teriak kenapa sih? Katanya sekolah di Amerika Emang gak diajarin? Hah? Eh, lo denger baik-baik ya Kalau lo terus ngalangin pernikahan gue sama melatih Gue gak bakal tinggal diem Yang mau ngalangin lo nikah siapa? Lo mau nikah, kek? Apa enggak? Itu bukan urusan gue Ngerti lo? Lo apaan sih? Nonjok-nonjok Lo pikir gue takut sama lo? Iya? Eh, gue selama ini gak ngebales Bukan karena gue takut Tapi karena gue yang harganin melatih Itu doang Aduh, udah apaan sih? Ngapain sih kalian berantem disini? Gak tau nih kampungan Gigi tau gak? Marvel, ayo pulang Ayo Aku gak suka kalau kamu terus-terusan deket sama Marvel Wajar kan aku perlakuin dia kayak gitu? Apa sih yang gak wajar untuk kamu? Semua hal yang kamu lakuin selalu wajar Selalu wajar kan menurut kamu? Dan semua keputusan itu adalah di tangan kamu, Dit Jadi untuk apa lagi aku kasih pendapat? Entahnya kamu juga gak pernah dengerin pendapat aku Nanti, tunggu Aku capek, Dit Tolong lepasin tangan kamu Mau ngapain kamu? Aku dateng kesini mau kasih tau kamu Kamu gak perlu cari perhatian lagi sama Marvel Nggak ngerti? Emang kenapa? Hamil? Hah? Ya gak mungkin lah Kita kan belum nikah Masih kamu hamil Ya aku sedih aja Kamu selalu deket-deket sama Melati Udah lah, Val Jangan deket-deket sama Melati lagi Kenapa sih? Kamu tau gak? Aku tuh gak mau kehilangan kamu lagi Kesya, kamu tuh lebay banget sih Hah? Aku kan sama Melati tuh gak ada apa-apa Cuma rekan kerja Saudara, wapun jauh Yalah Udah ya? Udah Val Apa lagi sih? Kamu gak sun aku dulu Sun? Sun dah bolong Sun Bukannya aku nolak ya Ya gimana ya Kita kan bukan murimnya Ya kan gak baik aja Ya ntar aja nunggu sah ya Gak apa kan? Sun-sunnya ntar kalo udah sah Aku sun empat kali, lima kali Diserah deh Bye Lati-lati ya Kenapa sih Aditya itu selalu aja mengekang aku? Belum nikah aja udah diatur-atur Gimana coba kalo udah menikah? Beda sama Kalo aku deket sama Marvel Kalo deket dia tuh rasanya pengen ketawa terus Kayaknya hidup aku itu gak ada bebannya sama sekali Marvel, Marvel Melati sayang Malam ini aku gak bisa tidur Aku mikirin kamu terus Aku pengen kita cepet-cepet nikah sayang Tuh lagi, tuh lagi Ngajak nikah terus, ngajak nikah terus Udah tau orang belum siap untuk nikah Mau orang nikah harus dipaksa apa? Sampai sekarang tuh anak kok belum balik juga sih Baru berapa hari nikah Udah bikin masalah kayak gini Bisa pecah kepala ku mikirin Nika dan Aurel Aku gak boleh tinggal diam Sebagai mertua, aku harus bertindak Aku punya hak buat jemput Aurel balik lagi kesini Mau ngapain kamu? Aku dateng kesini mau kasih tau kamu Kamu gak perlu cari perhatian lagi sama Marvel, ngerti? Siapa juga sih yang cari perhatian sama Marvel? Kamu aja tuh yang terlalu sensitif Aku sama Marvel gak ada apa-apa kok Masa sih gak ada apa-apa? Melati, kamu jadi orang gak usah munak Aku tau, kamu suka Marvel Karena dia anak bos kamu, iya kan? Kamu berpikir kalau Marvel itu lebih kaya daripada Aditya Gak nyangka, adik sama kakak sama-sama ingin mengambil alih perusahaan Keisha, buang jauh-jauh pikiran pici kamu itu ya Aku itu gak sama kaya kamu Aku deket sama Marvel Karena dia tuh orangnya baik Perhatian Dan tulus sama orang lain Dan jangan pernah nyamain aku sama orang lain Dan satu hal lagi Kakak aku menikahi Aurel Bukan karena hartanya Kita buktiin aja nanti Omongan kamu itu benar atau enggak Tapi yang jelas Aku minta sama kamu jauhi Marvel sekali juga Terserah dong Aku mau deket sama siapa Itu bukan urusan kamu Melati, aku bersumpah Aku gak akan pernah bikin kamu deket-deket lagi sama Marvel Ingat Eits, copot Kalau copot pasang lagi Lagi, bu Aditya Ah, bu Saya baru aja baca majalah ya Katanya Misalnya Orang serius sama orang serius Kawin, married Itu katanya gak bagus loh Apa ya Sering Tegang mulu Ribut mulu ya Gak bagus aja Maksud kamu apa ya Nyindir hubungan saya sama Aditya Loh siapa yang nyindir Loh siapa yang nyindir Aku kan cuma kasih tau doang Itu dari majalah Aku juga cuma kasih tau doang Tiba-tiba Baca pagi-pagi Terus Ya udah Maksud aja Apa Terus menurut kamu Hubungan kamu sama Kisya itu adalah hubungan yang paling cocok Iya Ya gak ngomong gitu sih Emang kira-kira gimana ya Kurang ya Ibu perhatian banget sih Bu sama aku Ih kegeeran banget sih Siapa juga yang kegeeran sama kamu Ya tapi sekilas aja Itu udah keliatan Kalau kamu sama dia itu gak cocok Kamu orang yang cuek Sedangkan kayaknya Kisya itu Orang yang banyak nuntutnya Iya gak sih Iya Ngomongin kayak serius banget sih Pakai urat banget sih Kayaknya kamu Ngurusin banget sih Ini Siapa juga sih yang ngurusin hubungan kamu sama dia Kamu duluan tuh yang ngebahas hubungan aku sama Aditya Kalian berdua lagi ngapain Ih apaan sih pegang-pegang Lah Ngapa-ngapain pak Kira-kira ngapain Ngapain Kamu malu sama semuanya Sedangkan pegangan tangan sama Marvel aja kamu gak malu Jangan-jangan kau menolak cintaku Jangan-jangan kau ragukan hati Rekan-rekan semua Saya ingin kenalkan orang baru di bagian R&D Namanya Raihan Perasaan gue pernah liat lo dimana ya Baru-baru ini Hah? Iya kemarin kita tabelakan di lobby Hah iya bener Iya lo masuk sini sekarang Udah santai aja disini Enak-enak kok orangnya Karena orang-orang asik Asik-asik Bisa aja yang basic Gak bisa enggak Hai Saya Melati Saya pimpinan di team marketing Saya Raihan Ya mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dengan baik Amin Gue Marvel Nice to meet you man Aku tuh makin curiga deh sama Melati Dengan Marvel Mereka berdua gak kata kebahasa gitu Iya tuh bener Mana lagi mereka pake takpe Gangan tangan segala kan Ih kalian tuh ya hobinya gosip aja Kalau ada yang denger gimana Biarin aja Emang kenyataannya kayak gitu kok Udah yuk 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 Fel makan siang baru yuk Boleh Lu gak ngajak Melati Ya ajak aja dia bareng sama kita Oh gak mau dia lagi diet Jadi yuk Ada yang mau gabung juga sama kita Siapa ya? Nah ini dia orangnya Ih Syafa Eh Kok kenalan sih? Eh kok kenal Maksudnya kok kamu kenal sama Raihan sih? Kamu kenal juga sama dia Ya iyalah Dia kan bagian anak arendi di kantor aku Baru arendi Ya gue temen lama sama Syafa Temen SD bareng Kuliah bareng Ih gak ukil deh Aduh dasar emang dunia deh Sempit Tau gak? Udah deh Berangkat yuk Kita makan Yuk Masa iya aku harus putusin Aditya? Ya ampun Kenapa juga aku harus maksa Marvel lepasin Keisha? Aditya? Ah makasih ya bunga mawarnya Bunganya cantik banget Tapi kenapa kamu gak beliin? Bunga melati aja Supaya sama cantiknya kayak aku Dit Kenapa lagi sih? Dateng ke kantor orang marah-marah Pakai dibuang lagi bunganya Kamu gak suka kan sama bunganya? Yaudah dibuang aja Aduh Dit Kamu tuh kenapa sih Ngajak berantem ke sini? Kalau mau berantem ya jangan di sini Nanti kalau misalnya diliat orang kan gak enak Kamu malu sama semuanya? Sedangkan pegangan tangan sama Marvel aja Kamu gak malu? Maksud kamu apa sih? Harusnya kamu ubah dong sikap kamu Kamu itu kan tunahan aku Jangan buat aku malu dong Aduh Dit Maksud kamu tuh apa? Aku gak ngerti maksud kamu Udah lah Mel Aku kesini cuma minta kamu pikirin Secepat mungkin tanggal pernikahan kita Aku gak menunda lagi Besok Di Melati Dan kalau misalnya sehari aja dia lagi gak ngegodain aku Rasanya malahan aku yang kepengen ngegodain dia Ini buat ante Mestinya kamu gak usah repot-repot bawa hadiah mahal kayak gitu Ibunya Marvel kayaknya gak suka sama aku Tapi itu gak masalah Yang penting nenek tua ini suka sama aku dan aku bisa manfaatin diri Tadi pagi dia minta aku putusin Aditya Sekarang dia malah sosokan mesra-mesraan sama Akesia di depan aku Seru orang aneh Putuskanlah saja pacarmu Lalu bila I love you Akesia di depan aku dan aku pertama dia Aku juga Putuskan aja aku